Oke, cek. Cek, terima kasih mas moderator ya atas pengantarnya. Oke, saya tidak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera buat yang offline maupun yang online saat ini. Kalau saya hari ini saya hanya merangkum masalah-masalah dari mahasiswa, baik yang lama, apalagi yang baru ya. Supaya harapannya saya tidak terjadi lagi masalah ini di mahasiswa baru kita. Nah, UPT Pusat ini sendiri berdiri pada tahun 2018. Jadi dia lahir di masanya Uni Muda. Nah, ini Alhamdulillah saya ditunjuk untuk menjadi penempa langping di sana, ditemani oleh dua orang. Yang keren-keren ya. Ada Mas Gali yang masih jomlo, lagi mencari juga pendamping. Dan yang kedua ada mahasiswa ya, semester 7 PTI. Namanya Lutfi, juga menggawangnya di sana. Dan di sana banyak tim juga yang tidak terdaftar namanya. Tapi sering ada di pusat datin. Nah, sebagai namanya pusat data dan informasi, pusat ini berdiri bukan hanya sebagai tempat untuk mahasiswa, tetapi seluruh akademika yang ada di Universitas Pintu Muda Sorong, itu asalnya datanya dari kami. Nah, kami punya slogan, ya teman-teman bisa lihat, kami adalah solusi tapi butuh waktu. Jadi kalau ada masalah ke pusat datin, jangan minta buru-buru. Pasti kami selesaikan. Yang jelas, sabar. Ya paling-paling satu hari baru selesai, atau lima hari, atau satu bulan. Nah, oke. Slide-nya Mas Gali. Slide kedua. Nah, ini yang paling penting. Jadi, jangan mengatakan bahwa menjadi mahasiswa adalah ketika teman-teman sudah memiliki almamater, sudah memiliki dasi, sudah memiliki kendaraan bermotor, dan sudah berani orasi. Jadi mahasiswa, hakikatnya mahasiswa yang sebenarnya-benarnya mahasiswa adalah yang telah memiliki namanya NIM. Nah, NIM ini kalau mungkin waktu teman-teman SMA, SMK, masih anu ya, apa namanya? NIS. Nah, kalau di sini ada namanya NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi statusnya teman-teman yang awalnya mahasiswa, sekarang jadi maha. Jadi maha itu ya lebih-lebih mahasiswa. Jadi siswa yang lebih. Nah, NIM ini adalah kode unik yang diberikan oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang hanya dimiliki oleh satu orang saja di dalam kampus ini. Jadi tidak boleh ada yang sama. Karena mungkin saya dekat sama Mas Yusuf, sudah Mas Yusuf ya, karena kita kenal dekat, kita NIM sama saja dari bawah. Itu tidak ada. Yang kedua, itu tidak akan berubah. Kapan teman-teman mendapatkan NIM ini dari awal, teman-teman tidak bakalan berubah. Sampai teman-teman ini menghadap sang ilahi, NIM ini tetap ada. Sudah, ganti sudah. Misalnya, sudah ganti sudah nama ini. Dia sudah tidak ada lagi di dunia. Tidak boleh. Teman-teman punya nomor unik itu sendiri. Tidak akan berubah sampai kapanpun. NIM ini hanya dimiliki satu orang. Itu yang saya bilang tadi. Yang keempat, NIM dimiliki oleh mahasiswa. Ini yang paling ditekankan. Oleh mahasiswa jika sudah melakukan KRS pada semester awal. Jadi teman-teman hanya terdaftar di sistem PMB tapi tidak ke Prodi seperti yang disampaikan oleh Bapak Pemateri kemarin, Pak Moklas Triono sebagai LP3A. Teman-teman tidak melakukan registrasi pada Prodi, maka di pusdatin teman-teman akan tidak ter-input ke PDDikti atau ke Mendikbud. Maka teman-teman mau cari kapanpun NIM-nya, teman-teman tidak terdaftar. NIM hanya bisa ditambah pada priode sekarang. Terus apa namanya? Yang berada sekarang. Misalnya teman-teman angkatan 2020-2021. Teman-teman hanya bisa ditambah pada priode 2020-2021. Boleh ditambah pada priode ke depan. Sudah apa Pak? Saya malas di semester ganjil. Saya urus di semester genap sudah tidak bisa. Kalau teman-teman urus semester genap, berarti teman-teman bisa selesai kuliah tambah satu semester. Jadi hitungannya, makanya kemarin itu yang disampaikan oleh Pak Moklas, teman-teman hanya bisa kuliah itu 7 tahun. Jadi itu. Nah, sejak dipasangkan NIM ini. Jadi teman-teman sekarang belum dipasangkan NIM. Makanya kesannya masih ini. Camaabah karena belum punya NIM. Nanti setelah teman-teman melakukan registrasi KRS, barulah mungkin waktu dua minggu, teman-teman yang 1.500an itu, 1.700an, baru akan terdaftar NIM-nya ketika setelah selesai melakukan KRS. Lanjut, Mas Gali. Ini masalah yang saya bahas tadi. Karena kenapa sejauh ini masih ada mahasiswa kita, mahasiswa bahkan mau selesai ini. Dia tidak tahu. Ternyata NIM-nya dia pakai kunyanya orang. Dan bahkan tidak terdaftar. Dia tidak punya NIM. Kamu dapat dari NIM dari mana, Bapak? Saya ikut-ikut saja teman. Karena Ustaz Hattin Taman saya itu nomor 12, dia punya NIM 12. Karena saya dibawanya urlan 13, saya pakai 13 juga. Dia pakai sampai selesai. Ternyata dicek pada mau lulus. Nama tidak terdaftar. Selamat Anda mengulang lagi. Seperti itu. Jadi saya tekan-tekan. Menjadi mahasiswa, satu syaratnya, memiliki NIM. Itu saya dulu. NIM, nomor hinduk mahasiswa. Oke, lanjut sekali. Nah, saya hanya tekankan ada dua, teman-teman. Teman-teman akan berurusan dua aplikasi. Sampai selesai. Yang pertama ada namanya PDPT. Ini yang teman-teman akan berurusan sampai teman-teman selesai. Dari semester 1 sampai dengan semester 8, berurusan dengan PDPT. Di PDPT ini hanya mengenal empat status. Tidak ada status jomblo ya. Yang cuma yang ada aktif, non-aktif, cuti, double degree. Nah, kalau teman-teman tidak, misalnya, saya tidak ada komunikasi, saya tidak ada surat cuti yang dipeperkan kemarin oleh LP3A. Nah, teman-teman di sistem, kami akan memberikan status non-aktif. Karena tidak melakukan KRS dan tidak memberikan cuti. Tidak memberikan surat cuti. Ditekankan kembali. Cuti dilakukan sebelum teman-teman, persuratan cuti dilakukan sebelum teman-teman cuti betulan. Jangan cuti dulu, baru datang tiba-tiba. Bapak, maaf ya, saya kemarin tidak bisa masuk kuliah. Saya baru surat cuti ini. Tidak bisa. Jadi kalau mau teman-teman sudah punya rencana mau cuti, cuti di awal, registrasi di LP3A, lalu bawa ke bus datin, Bapak, saya semester ini, saya mau cuti. Nah, nanti kita bahas, kapan itu saya bisa cuti, ada aturannya. Nah, dan double degree ini, jadi teman-teman kalau mau, Pak, saya mau kuliah di Uni Muda 1, saya mau kuliah lagi di Victory 1. Tidak boleh. Harus ada yang kampus dikorbankan. Misalnya semester 3, saya mau kuliah di Victory. Semester 4, saya mau kuliah di Uni Muda. Salah satunya, maka akan dikasih status double degree. Paham? Jadi jangan, ini ya, jadi tidak ada orang yang wisuda itu dalam satu, dalam empat, apa namanya, dalam itu, bisa langsung dapat dua gelar. Tidak, itu namanya double degree. Tidak boleh. Jadi boleh, jadi ini ada empat status yang teman-teman mesti tahu. Empat status yang mesti teman-teman tahu. Oke, dilanjut sekali. Waktunya kayak memputsal jadi. Oke. Nah, oke. Oke, lihat lagi teman-teman. Oke, turun-turun. Ya, nah seperti ini. Alur yang saya coba gambarkan, sederhananya seperti ini teman-teman. Kalau kita bahasakan, PDPT ini adalah, apa namanya, apa ya, dewanya ini. Dewanya semua kementerian ya. Jadi PDPT ini sekarang bukan hanya sebagai penampung data-data teman-teman. Tapi PDPT sekarang juga, berkembang sampai sekarang, aturan terbaru, adalah menjadi sebuah tempat untuk memberikan bantuan pulsa kepada mahasiswa. Ya, ini menjadi sekarang menjadi acuan nilai, panduan untuk mendapatkan bantuan di sini. Nah, jadi kita lihat, PDPT ini terkoneksi dengan Kemendikbud. Ya, terkoneksi dengan LLDKT, wilayah 14 yang disampaikan kemarin Pak Surya Lumovu, itu kepala LLDKT, dan terkoneksi oleh Uni Muda. Laporannya dari mana? Bukan lelih LLDKT, bukan lelih Kemendikbud. Tapi asalnya laporannya adalah dari PDPT yang ada di Pusdatin. Ketika teman-teman tidak terdaftar di PDPT, ya, sama diri ya. Sukanya-sukanya. Ya, ketika teman-teman tidak berada pada PDPT, terdaftar di atas, maka Kemendikbud tidak bisa memvalidasi data teman-teman untuk mendapatkan ijasa, atau mendapatkan pulsa, atau mendapatkan bantuan lainnya. Jadi ini yang utama. Jadi Pusdatin ini, semua, apa ya, jadi di sistem ini, mengkompersi aturan, mengkompersi at undang-undang, mengkompersi aturan secara lokal maupun nasional ke dalam sebuah sistem. Jadi sistem ini tidak dibuat, ini menurut Mas Gali, baik seperti ini. Menurut Pak Piman, baik seperti ini. Tidak. Kami bekerja berdasarkan dengan undang-undang. Ya, jadi teman-teman seperti ini. Ya, NIM, Biodata, KRS, saya jelaskan ya. Di PDPT ini, bukan cuma siswaan terdaftar, tetapi dosen juga, nak. Jadi dosen-dosen ini juga, kalau mau juga maju serdos, kalau saya tidak daftarkan pengajarannya, mereka tidak bisa maju pengajaran. Apa? Serdos tahap selanjutnya. Meskipun sisternya disinkron tidak mau, karena tidak ada ininya. Jadi ingat, jadi di sini di PDPT ada dua, mahasiswa. Mahasiswa itu, ada, di sinilah kita mendaftarkan NIM-nya. Terus, biodatanya, nah ini lihat, KRS. Kenapa tidak bisa terdaftar, mendapatkan NIM di sebuah awal? Karena yang namanya mahasiswa, itu kalau ngapainya adalah, KRS. Tidak punya KRS, maka tidak bisa mendapatkan NIM pada semester awal itu tadi. AKM, AKM ini adalah itu yang tadi. Statusnya teman-teman. Apakah teman-teman aktif? Terkadang di sistem itu, menjawab seperti ini, kok mahasiswanya ada, tapi tidak memiliki status? Kok punya KRS, tapi tidak memiliki status? Nah makanya kami berikan status. saya sudah ke KRS-an, tapi tidak mau kuliah. Tidak apa-apa, aktif, tapi nilainya error semua. Seperti itu. Jadi saya tekankan kembali, teman-teman yang harus pertama kalian pusingi, prodi-prodinya adalah, NIM saya mana Pak? Jangan minta yang lain dulu. Bisakah dapat kendaraan dari kampus ke Unimudar ke Rumah? Jangan pusing itu dulu. Pertama yang teman-teman pusingi adalah, NIM saya mana? NIM, NIM, NIM. Kenapa saya tidak mau kasih bilang? Karena itu adalah pekerjaan yang paling saya pusing. Rambut saya ini sudah mau habis, kira-kira pikir barang-barang begitu. Sudah mau selesai ini, sudah apa namanya, makmiranya sudah keluar, mau selesai. Tiba-tiba datang, Pak saya mau selesai, mau print transcript nilai. Saya cek namanya, namanya tidak ada di PDPT. Kenapa? Karena dia pakai NIM-nya temannya. Itu masalahnya. Makanya saya tekankan untuk Mamba-Mamba ini, saya pertama kali kasih kesempatan untuk bicara, mubarak bicara barang ini. Teman-teman punya NIM. NIM, intinya punya NIM dulu, baru bayar. Kalau setelah matahari sini, kasih waktu, suatu bulan, teman-teman sudah ke RS, ke depan sudah dapat NIM. Itu yang paling pertama cek, musdatin tempatnya di sana. Di cek saja, jangan malu-malu, di cek NIM-nya. Lanjut sekali. Ini lagi yang paling, saya coba merangkum saja. Jadi PDPT ini, ini yang paling teman-teman tekankan. Ini bukan Uni Muda yang buat, tapi ini dari aturan undang-undang nasional, yang dibuat oleh Kementerian Dikbud. Pertama, mahasiswa yang wajib aktif, semester 1 dan 2, pada semester tersebut secara otomatis, sistem akan mendrop out. Jadi teman-teman yang kuliah ini, tidak berlaku statis yang 4 itu yang tadi. Hanya berlaku bagi semester 3 ke atas. Tapi yang cuti, non-aktif, tidak berlaku bagi mahasiswa Mabah, semester 1 dan semester 2. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi teman-teman wajib kuliah 1 dan 2. Baru bisa cuti di semester 3, kalau mau cuti. Pak, saya tidak bisa lanjut lagi semester 2. Bukan Pak Firman yang drop out kalian teman, tapi sistem yang memotong teman-teman. Karena teman-teman diwajibkan kuliah selama 2 semester. Baru berlaku 4 status itu. Dipahami? Oke. Tidak berlaku cuti. Masa kuliah berlaku hanya sampai 7 tahun. Ini yang ditekankan. Bukan juga Uni Muda yang membatasi teman-teman. Ini dulu hanya berlaku bagi PTN saja 7 tahun. Sekarang berlaku seluruh PTN maupun PTS, pendidikan negeri, pendidikan tinggi negeri, dan swasta, sudah berlaku semua. Semua wajib kuliah 7 tahun. Kalau ada yang bertanya, Pak, 7 tahun itu sudah termasuk cuti. Iya, itu pun sudah bonus 3 tahun. Kalau ada yang cuti lebih dari 6 itu bukan cuti namanya. Oke. Jadi teman-teman hanya boleh kuliah 7 tahun. Maksimalnya 7 tahun. Tapi kalau mau teman-teman melaut, teman-teman bisa selesai pas 4 tahun. Karena hitungannya sudah jelas. Semester 1 dan 2 hanya bisa mengambil SKS 20. 1 dan 2 itu hanya bisa mengambil maksimal SKS 20. Lebih daripada itu tidak bisa. Ditolak oleh sistem. Selebihnya bisa mengambil lebih dari 20, yaitu maksimal 24 SKS. Jika IPK teman-teman mencapai nilai 3,0. Boleh? 3,0. Nah, jadi teman-teman, teman-teman sekarang, itu yang harus teman-teman tahu. IPK mencapai 3,0, teman-teman bisa belanja mata kuliah 24 SKS. Makanya teman-teman yang sekarang ini, bisa saja ada yang duluan selesai dibandingkan teman-teman yang lain. Karena nilainya 3,0, dia bisa belanja, dia bisa kuliah sama sinernya yang diatasnya. Tapi misalnya saya semester 3, saya bisa ambil mata kuliah di semester 5. Ganjil-ganjil, genap-genap. Itu yang mesti teman-teman secara umum tahu. Jadi SKS ini, pun nilainya ini di Uni Muda, sudah diperbarui tahun lalu SKDR LP3A, kita memiliki tu range nilai. Dari maksimalnya itu 4, tidak lagi nilai 8, 10, tidak ada. Dan di sini hitungannya adalah 4. 4 dan minimal E. Nilainya 0. Ini yang teman-teman kami sudah kompersi, ada beberapa bagian. Ini nilainya, range-nya. Nilai 4 itu sama dengan nilai A. 3,75 itu nilainya A minus. 3,50 itu AB. Itu yang kami sudah berlakukan sejak 2019 kemarin. Jadi teman-teman juga sudah mendapat skala atau range nilai seperti ini. SKS tidak ada masalah, kita dapat C itu tidak ada masalah. Ingat, pengalinya, ingat ya, pengalinya bisa dikali dengan jumlah SKS-nya. Misalnya, saya dapat 4 jumlah SKS, yang mata kuliah itu adalah 3. 3, 3 kali 4 berapa? 2, 12. Nah, coba kalau saya dapat C, nilainya 2. 3 kali 2 dapat berapa? 6. Coba bandingkan. Perbandingannya sudah berapa nilainya yang kurang. Nah, makanya terbentukkan yang namanya. Nanti namanya teman-teman cuma tahu 2. di KHS-nya IPK dan IPS. Itu yang pasti teman-teman cuma tahu. Itu gambarannya secara, apa namanya? Secara umum buat teman-teman. Oke, lanjut mas sekali, yang terakhir. Nah, saya bilang tadi, teman-teman hanya perlu paham 2. Perlu paham 2, itu adalah PDPT dan PIN. Lagi berapa menit, mas Yuzuk? Lagi lagi. PDPT dan PIN. PDPT itu tadi, itu akan berpengaruh namanya PIN. Apa namanya? Kemendikbud, tidak hafal undang-undangnya, tetapi mulai tahun 2020 dan seterusnya akan berlaku namanya PIN. Saya, dosen-dosen teman-teman di sini ini belum ada yang dapat PIN. Karena angkatan-angkatan lama. Sekarang angkatan baru, yang berlaku 2020 sampai seterusnya sebelum ada lagi pemberubahan, ada yang namanya PIN. Penomoran Ijasa Nasional. Teman-teman tidak terdaftar, jadi bukan lagi kampus yang mengeluarkan nomor Ijasa, tapi di sini nak, didaftarkan di sini. Teman-teman tidak bisa mendapatkan nomor Ijasa ketika jumlah SKS per semester ada yang lebih dari 24 SKS. Karena mungkin teman-teman ada kesalahan kita sama-sama, mungkin karena, eh, anak ini pintar sekali, saya kasih dia SKS 30 sudah ya. Karena dia paling pintar, saya kasih 30. Sistem akan menolak untuk memberi PIN. Nah, yang kedua, maksimal, untuk S1 itu, untuk S1, minimal IPK 2,0 untuk mendapatkan PIN. Tetapi kami di Uni Muda, punya standar lokal, teman-teman tidak kami selesaikan ketika teman-teman tidak mencapai nilai 3,0. Ulang nilainmu. 7 tahun itu, kau ulang lagi. Cara mengulang sekarang juga berbeda. Kalau mungkin sederhana-sederhana sekarang nilainya bermasalah di semester 3-nya, karena baru ingin memperbaiki, dia datang. Miss, bisakah perbaiki? Tidak ada. Yang namanya perbaikan adalah pada semester tersebut. Tidak boleh crossing-crossing. Dengan cara apa perbaikan? Kamu mengambil, mengontrak ulang mata kuliah tersebut. Itu yang saya harus rekankan. Terus, sekali. Terus, itu. yang paling penting adalah, ini PIN, ada tiga tahap. Ada namanya reservasi. Teman-teman bisa direservasikan, kalau teman-teman IPK-nya minimal 2,0, dan sudah lulus 120 SKS. Lulus itu, C saja ya. Di bawah C tidak itu lulus. E tidak itu lulus. Nah, terus, harus teragreditasi prodinya, setelah fakultasnya harus teragreditasi. Apa? Universitasnya harus teragreditasi. Jadi, teman-teman tidak salah pilih, kuliah di Uni Muda. Seperti itu PIN. Nah, sebelum saya tutup, ada dua aplikasi, ada dua, Mas Gali coba dibukakan, prediktif, supaya bisa cek masing-masing, prediktif. Jadi, ini tidak akan bisa bunyikan. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, ketika teman-teman mau cek nimnya nanti, kalau kami instruksikan, coba, mahasiswa Mabat 2021, cek nimnya. Coba paling atas, Mas Gali, ada tombolnya. Oke. Nah, sebentar kali ya, mas ismi. Nah, ini. Ya, teman-teman tinggal klik nimnya di sini, maka akan terbaca bahwa namanya siapa misalnya di situ, nama saya, kontra mata kuliah apa, berapa SKS, akan muncul di sini. Nah, akan terbaca di sini. Ini jaringannya agak lelet, jadi pas langsung muncul nanti, kampus mana, prodi apa. Yang paling penting, cek prodinya. Jangan sampai teman-teman, prodi hukum, eh, kuliahnya di PPKN. Itu yang paling penting. Ya. Setelah terdaftar, tidak ada lagi namanya, Pak, bisa-bisa pindah, kekasian. Saya ini merasa, saya tidak merasa sanggup kuliah di sini. Tidak boleh. Kususus terdaftar, jalani. Hidup mudi-mudi muda seperti itu. Terus, yang kedua, Ano Mas Gali, Sipil. Terakhir. Sipil Diktik. Ya, terakhir yang. Nah, kalau teman-teman selesai, ada namanya ijasa respect.d, kalau teman-teman selesai, kalau teman-teman tidak terdaftar di sini, pada saat cek ijasanya, maka ijasa teman-teman ilegal. Itu kuncinya. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. narasumber. Nanti langsung dijawab saja ya. Oke, pertanyaan pertama, kita ambil dari yang online terlebih dahulu. Ada dari saudara Wawan, dari pendidikan Just Money. Pertanyaannya adalah, Bapak, apakah cuti mempengaruhi masa studi mahasiswa? Silahkan dijawab, Bapak. Iya. Oke, teman-teman ya. Jadi, cuti itu, cuti non-aktifan sebagainya, ketika tidak. Nilai error, jangankan cuti. Nilai error saja, itu mempengaruhi masa kuliah teman-teman. IPK, IPS, nilai error, tidak mencapai dengan standar, itu mempengaruhi teman-teman. Jelas intinya, paling teman-teman ketahui bahwa, teman-teman punya masa aktif, 7 tahun. Lewat daripada itu, teman-teman akan otomatis di DOE oleh kampus. Nah, kalau misalnya, ini yang paling teman-teman, ini saya tidak minta-minta ya, mudah-mudahan teman-teman selesai di Uni Muda. Saya minta-minta selesai di Uni Muda dengan baik, mendapatkan ijasa. Kalau teman-teman nantinya misalnya, saya sudah aktif kuliah lagi kembali, nah, saya tidak bisa selesai selama 7 tahun itu. Ada teknik, tapi jangan, tapi benar-benar kita selesai di Uni Muda. Teman-teman sebelum jatuh tempo, teman-teman minta, Pak, saya bisa pindah kampus kah? Teman-teman bisa pindah kampus, yang jelas, prodinya linier. PGSD, PGSD, IPA, IPA, itu boleh. Itu tekniknya kalau teman-teman, ada kendala. Itu teknik yang kita gunakan. Oke, mungkin itu saja. Oke, jadi Mas Wawan, pertanyaannya sangat bagus, sudah dijawab, jadi mempengaruhi masa studi Mas Wawan dan teman-teman. Oke, ke pertanyaan kedua, yaitu dari Margareta, Margaret, oh ya, oh sorry, Margareta saja ya. pertanyaan adalah, bagaimana caranya kita mengurus NIM kita, jika kita tidak ke kampus, atau secara jarak jauh dari kampus. Silahkan Pak. Oke, apa namanya, Margaret ya, artinya, ini nak, usahakan dulu injak kampusnya ya, kampus tercintanya, datang dulu, karena yang syaratnya untuk mendapatkan NIM itu simple-simple saja. Data teman-teman kami sudah dapat ya, sudah ada di PMB online, sudah ada. Nah, sisa teman-teman ke kampus untuk mengurus KRS-nya. Kenapa untuk mengurus KRS bisa mendapatkan NIM? Karena sebagai bukti kepada kami, PDPT untuk pelaporan bahwa teman-teman ini aktif, dibuktikan apa? Kalau bukti selip pembayaran, PDPT tidak mau menerima, PDPT hanya menerima ketika kita memberikan bukti bahwa, atas nama Margareta, itu sudah melakukan KRS. Ini yang KRS-nya, ini jumlah SKS-nya yang dipilih, seperti itu Margareta. Jadi, intinya ke kampus dulu, soal KRS-nya nanti itu kalau sudah jadi senior, sementara Pustatin juga membangun KRS online. Jadi, kalau sudah jadi senior, nanti biar di rumah tidak apa-apa. Seperti itu sih, Margareta. Oke, itu jawabannya. Jadi, sebisa mungkin kalian datang ke kampus, karena saat ini lagi sedang dibangun ya, untuk pembuatan KRS secara online. Jadi, untuk teman-teman yang mau mendapatkan NIM, memang harus mengurusnya langsung gitu teman-teman ya. Ketika kalian sudah bukan lagi mabah, baru kalian bisa mengurusnya di rumah saja. Oke, yang offline maksudnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Angkat tangannya. Yang mau bertanya. Yang offline. Tidak ada? Oke. Jadi, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, jadi silahkan Bapak closing statement ya. Oh, ada satu. Oke. Dari Isaac Yunani, program studi PGSD. Beliau bertanya, apa yang dimaksud dengan e-learning Pak? Silahkan Pak. Oke. Gini nak, apa namanya, menjelaskan sesuatu yang teman-teman belum melihat itu adalah apa namanya, nanti bias. Coba Mas Gali ditampilkan di portal kami. Jadi, kebetulan Uni Muda itu 2018 digawangi oleh Mas Gali, sudah membuat ini ya, apa namanya, kumpulan aplikasi kita dengan nama domain itu portal.unibudasoron.ac.id. Teman-teman bisa, nanti tolong di copy di linknya. Di situ ada semua aplikasi kampus yang digunakan oleh kampus. Jadi, e-learning sendiri itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam daringan. Nah, kemarin, tahun kemarin, apa, semester kemarin, kami sudah melakukan pembelajaran mulai e-learning, dan kami juga melakukan uas online menggunakan e-learning. Ya, jadi seperti ini. Jadi, teman-teman, nanti kalau misalnya sudah, apa namanya, perkuliahan, teman-teman akan dibuatkan akun di e-learning ini. Dan nanti dilaporkan setiap produk untuk mendapatkan akun tersebut. Jadi, ini adalah aplikasinya. Teman-teman bisa melakukan apa namanya, kuliah di sini nanti. Seperti itu. Nah, jadi, kalau mau lihat-lihat aplikasinya Uni Muda, masuk aja di portal.unimudasorong.ac. portal.unimudasorong.ac.id Nah, mungkin itu teman-teman ya. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi, teman-teman, e-learning itu adalah sebuah media pembelajaran secara online ya, atau dalam jaringan ya. Dan kalau mau mengunjungi portal Uni Muda, nanti kita copy link-nya dan bisa lihat di sana. Oke Pak, closing statement-nya. Silahkan Pak. Cik, ya. Kalau saya close statement-nya ya, begini, jangan lupa name. Itu saja. Artinya gini, segala-galanya selain membayar, selain slip pembayaran, teman-teman wajib name-nya. Name-nya itu. Hah? Nah, kalau bilang name-nya itu dari apa? Jadi, di Uni Muda itu punya konsep name-nya seperti ini. 14 di depannya itu diawali oleh kode wilayah 14. Dan selebihnya diawali oleh kode prodi dan tahun masuk selebihnya direndem. Siapa nama yang paling atas, maka itu kami rendem. Jadi, pertama itu adalah kode wilayah, yang kedua adalah kode prodi, yang ketiga adalah tahun masuk, yang keterakhir adalah direndem. Itu akan berubah. Makanya tidak akan bakalan sama. Meskipun sama kosong-kosong tahun terakhirnya, maka tidak bakalan sama oleh tahunnya dan kode prodi-nya. Nah, syaratnya untuk mengurus name adalah yang jelas teman-teman sudah melakukan KRS. Karena alurnya setelah teman-teman melakukan KRS, maka program studi dan fakultas-fakultas akan mengirim KRS-KRS kalau ditanya dari surat-suratnya cuma KRS. Dikumpul ke prodi, nanti prodi yang mengirim ke kita tidak perlu melengkapi yang lain lagi karena kenapa datanya teman-teman sudah ada di PMB. Seperti itu. Jadi tinggal KRS saja. Ini sebagai anewah saja, Pak. Bukti saya kuliah, Pak. Di mana? Ini buktinya. Itu saja. Jadi data-data yang lain kami akan ambil dari data PMB. Itu saja. Terima kasih. Yang terakhir, jangan lupa nim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang bernya untuk narasumber kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.